Karena memang kenapa Bu Risma minggu ini begitu banyak diperbincangkan dengan sujudnya. Ijinkan saya sekali lagi menanyakan, karena ada juga orang di luar Surabaya yang melihat, wah Bu Risma sujud lagi, ada yang melihat ini drama, ada yang melihat ini berlebihan. Sejatinya, apa pesan utama yang sebenarnya Ibu ingin sampaikan dengan bersujud di forum itu? Mbak Rosi, saya tidak pandai untuk berapa namanya, saya ngomong apajannya, saya bekerja apadanya, saya nggak bisa orangnya suruh, ya tadi Mbak Rosi misalkan Bu Risma itu maskernya dilepas, saya nggak merasa terganggu kalau misalkan penampilan saya jelek. Bagi saya, yang penting saya bisa bekerja, saya melayani masyarakat, saya nggak bisa suruh justru, makanya saya sering marah di luar, kadang saya nggak bisa ngendalikan itu, ya karena saya nggak mau nutup-nutupi, saya nggak bisa suruh berpura-pura begitu, nggak bisa. Oh nanti biar cantik, saya nggak pakai maskernya, nggak bisa ya, saya pengen lepas-lepas, saya mau pengen apa-apa, begitu aja nggak. Kalau saya yang harus ngurusi seperti itu capek Mbak Kerja. Capek sekali. Saya capek, saya kan harus, saya kan yang saya pikir bukan itu, sementara misalkan penampilan saya, oh saya nggak mikir penampilan saya, yang paling penting adalah warga saya sembuh gitu. Seperti itu, jadi kalau ada yang mau ngatakan Burisma lebay atau apa, terserahlah, pokoknya saya, ya saya pengen lakukan, saya hanya saat itu, saya nggak mau staff saya disalahkan. Itu saja. Saya nggak terima kalau staff saya, gimana mungkin saya tuh di dalam itu sudah habis-habisan mereka. Bahkan, mohon maaf, kadang sepatu saja melayang. Jadi, ya kan kasihan mereka, kemudian kalau mereka masih disalahkan orang, sudahlah saya yang disalahkan. Sudah kalau perlu, saya diapa, dipotong lehernya, siap saya. Ah ibu ah. Saya siap, siap. Saya siap Mbak. Dan sujud ibu itu adalah sebagai. Kalau Mbak Rosi, itu dulu ada cerita. Mbak Rosi sebentar ya. Dulu ada cerita, saya punya cerita. Waktu saya kecil, ada namanya, mohon maaf Mbak Rosi, Khalifah Umar bin Khotob. Saat itu dia menjadi Khalifah, dia sampaikan, dia sudah benar-benar tulus. Dia saat itu sampaikan, kalau tidak percaya sobek dada saya, saya juga siap. Apa saya ngomong benar, atau saya ngomong bohong. Saya siap. Untuk apa? Untuk apa? Saya sudah, kami sudah capek semua bekerja. Kalau harus pura-pura staff saya, Mbak, itu enggak tahu bajunya, kaosnya menceng-menceng, ada yang pakai topi kayak, kayak, mohon maaf, mungkin, ya kayak dipakai-pakai orang jualan. Saya biarin aja. Karena memang kondisinya berat. Sewaktu-waktu dia harus lari, sewaktu-waktu dia harus ini, harus begini. Ya saya masa ngomong penampilan, terus saya jaga image di Jepang orang baik-baik saja. Enggak lah, Mbak. Saya, kami sudah capek semua lelah. Secara mental, secara fisik. Nah, kemudian kami harus masih berpura-pura, atau jaga image. Enggak lah. Itu bukan seorang Risma. Biarlah. Iya, bukan saya. Saya enggak mau. Ya, saya mau, saya turunin masker, ya saya mau saya apa. Saya enggak maulah sekarang ngomong, oh penampilannya enggak boleh begini, enggak boleh. Enggak lah. Capek sekali kalau mikir penampilan segala. Jadi Ibu juga enggak usah berpikir, orang mau bilang sujudnya drama, lebay, biarin aja. Pokoknya seorang Risma akan terus bekerja untuk keluarga Surabaya. Iya. Tuhan maha tahu, Tuhan maha mengerti, apa yang saya lakukan itu, benar atau tidak. Tuhan maha mengerti, apakah saya bohong atau tidak. Tuhan maha tahu, apa yang ada di dalam hati saya, apa yang ada di pikiran saya. Saya tidak perlu itu, karena bagi saya konsentrasi saya adalah warga saya yang sakit. Saya tidak mau ada kejadian, ada anak jadi menjadi yatim atau yatim piatu. Baik. Karena itu saya butuh konsentrasi khusus untuk ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih.